Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang gimana sih caranya membeli tiket KBP yang spesial ini, The Lost World. Nah, kalian itu bisa membeli tiketnya melalui loket, gotics, tokopedia, blibli, ataupun link aja. Nah, ini tuh videonya bakalan tayang eksklusif di GoPlay, dan aku bakalan belinya lewat aplikasi Gojek ya teman-teman. Jadi, buat kalian yang mau ngikutin cara aku, atau kalian gak punya tokopedia dan yang lainnya, kalian bisa membeli lewat aplikasi Gojek. Jadi, buat yang belum punya aplikasi Gojek, silahkan di-download terlebih dahulu. Oke, aku langsung masuk aja ke aplikasi Gojek, karena sekarang 1 November, pembelian tiketnya dimulai dari 1 November jam 1. Tadi, pas jam 1 pasnya itu aku nyari, tapi gak ketemu, semoga aja sekarang udah ketemu. Ini tampilan depan aplikasi Gojeknya ya teman-teman, kalian bisa langsung klik lainnya. Kemudian scroll ke paling bawah, dan klik yang gotics. Terus, kalian bisa search di bagian sini, kakak beradik podcast. Yeay, udah ada, tadi jam 1 pas tuh gak bisa, server error terus, mungkin karena saking banyaknya yang buka. Nah, disini aku langsung aja klik yang season 1, bundling 4 episode, seharga Rp100.000. Tapi, buat kalian yang mau beli satuan, episode 1, season 1, kayak gitu-gitu, mau yang se-episode aja, Ya bener, se-episode aja, itu harganya Rp30.000. Nah, disini kalian perlu membaca informasi yang tersedia, namun biar durasi video ini gak terlalu panjang, jadi aku langsung aja cek ketersediaan. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Disini kalian bisa baca tentang deskripsi eventnya, dan syarat ketentuannya. Ini seperti kalian nonton video KBP yang sebelumnya, yang di tiket.com, satu link hanya bisa digunakan untuk satu handphone. Jadi, ketika teman-teman membeli tiket ini, linknya jangan dikasih tahu atau di-share ke teman kalian. Cukup kalian aja yang tahu, dan hanya bisa dibuka dalam satu handphone aja. Jadi, kalau kalian udah buka, teman kalian gak akan bisa buka. Disarankan untuk menggunakan Google Chrome ya teman-teman. Emang lebih enaknya pakai Google Chrome. Disini juga udah ada peraturannya, jangan pernah memberikan link streaming yang ada di avoucher Anda kepada siapapun. Satu link streaming hanya dapat dibuka dalam satu jendela browser dalam satu device. Silahkan mengakses link streaming Anda sesuai dengan waktu yang tersedia. Jadi, buat teman-teman yang udah beli tiketnya, kalian gak bisa langsung klik dan nonton. Harus sesuai dengan tanggal, hari, dan jamnya ya. Jangan sampai belum jamnya, tapi kalian udah klik linknya. Nanti kalian tanya, ini kok gak bisa? Padahal gak bisanya itu karena belum waktunya. Jadi, kalian bisa klik linknya kalau emang udah saatnya tayang. Guys, tiketnya habis. Oh my god. Aku coba klik ulang lagi. Kategori tiket. Ah, ternyata bener. Jadi, buat teman-teman yang tadi ngalamin kendala, kok tiketnya gak bisa dibeli, gak bisa diklik plus. Kalian bisa klik lihat semuanya di bagian ini yang lihat semua. Kalian klik aja. Sebentar. Nah, seperti ini kayak aku tadi. Kemudian klik bundling 4 episode. Klik kategori tiket. Klik plus. Terserah kalian mau beli tiketnya berapa. Di sini aku beli 1. Dengan harga 100 ribu. Langsung aja klik beli tiket. Di sini kita harus mengisi nama lengkap, email, nomor handphone. Pastikan kalian mengisi email ya. Takutnya ada terkendala. Akhirnya malah gak bisa dapet notifikasi atau pemberitahuan. Atau bahkan gak bisa komplain. Oke, batas penyelesaian pesanan itu 15 menit. Jadi, pastikan teman-teman segera mengisi data-datanya dan juga membayar. Jadi, kalian bisa nanti bayar pakai GoPay ataupun yang lainnya. Di sini aku udah isi nama lengkap, email, dan juga nomor handphone. Aku scroll ke bawah untuk metode pembayarannya. Di sini kalian bisa melakukan pembayaran via GoPay, BCA, Bank Transfer. Link aja Indomaret, Shopify. Atau bahkan Shopify kode ya. Barcode teman-teman. Di sini aku bakal menggunakan GoPay. Langsung aja di klik. Total pembayarannya Rp101.500. Karena ada biaya layanan mungkin ini Rp1.500. Kalau udah langsung aja klik checklist di bagian sini. Terus langsung aja klik bayar tiket. Tampilannya seperti ini, teman-teman. Kalian bisa scroll ke bawah. Tinggal klik aja bayar via aplikasi Gojek. Karena di sini aku menggunakan aplikasi Gojek. Nanti kita akan diarahkan. Nah, seperti ini. Klik konfirmasi dan bayar. Lalu masukkan 6 digit pin GoPay kalian. Oh iya, buat teman-teman yang mau tahu cara upgrade GoPay dari GoPay biasa ke GoPay Plus. Aku udah pernah buat caranya. Kalian bisa tonton video aku sebelumnya. Bahkan aku udah pernah buat gimana sih caranya kita top up saldo GoPay. Dan di situ aku bahas berbagai macam cara top up-nya. Kalian bisa tonton video sebelumnya. Oke, teman-teman. Tadi setelah selesai pembayaran, aku back ke browsernya. Seperti ini. Dan ada tulisan tertera-tertera konfirmasi pembayaran gitu. Di bagian tadi yang pembayaran. Ada tulisan konfirmasi pembayaran. Terus aku klik. Nah, setelah diklik ternyata tampilannya muncul seperti ini. Kalau udah muncul seperti ini, teman-teman bisa lihat e-voucher. Klik aja. Nah, ini dia. Kan tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa baca berikut beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Sebelum menonton. Kalian bisa baca ya. Jangan sampai kalian nggak baca nanti. Nggak tahu informasinya. Terus, untuk cara nontonnya bisa klik watch on aplikasi. Kayaknya sih. Coba aja klik dulu. Jadi, setelah membeli tiket. Karena tadi aku beli tiketnya lewat aplikasi Gojek. Dan sekarang disarankan untuk mendownload aplikasi Goplay-nya. Untuk nonton videonya nanti, teman-teman. By the way, ini kali pertama kalinya aku membeli. Jadi, masih agak ya sama-sama belajar lah ya. Guys, aku juga dapat email. Disini e-voucher. Kalian bisa klik ya. Disini ada tera-tera URL e-voucher. Klik aja. Jadi, diarahkan ke yang tadi. Seperti yang aku bilang. Jadi, kalau teman-teman nggak bisa back ke browser dan mengeklik konfirmasi pembayaran. Kalian bisa ngeklik supaya melihat seperti ini di bagian email kalian. Aplikasinya udah ke-download. Silahkan masuk dengan menggunakan nomor handphone kamu yang terdaftar di Gojek. Langsung aja klik lanjut. Kalau udah selesai. Nanti kita bakalan dapat SMS yang masuk ke nomor handphone kita ya, teman-teman. Untuk mengverifikasi. Nah, langsung ke isi setelah ada SMS. Aku agak bingung, tapi aku bakalan coba klik yang nonton via website. Nah, disini tera-tera teman-teman live dalam 47 hari. Jadi, kalian bisa klik yang nonton lewat web itu di tanggal jam tayangnya ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Supaya kalian nggak bingung, udah beli tiketnya tapi nggak tahu cara nontonnya. Nah, ini adalah email yang masuk. Kalau kalian mendapatkan email seperti ini, e-voucher for kakak beradik podcast. Seperti ini, seperti yang aku perlihatkan. Kalian tinggal scroll aja seperti ini. Kalian akan melihat tampilan tuh ya, yang URL e-voucher. Klik di sini. Kalian bisa menonton lewat aplikasi Goplay ataupun lewat browser. Kalau lewat browser, kalian tinggal klik watch on web. Nanti akan diarahkan. Jika kalian ngekliknya di tanggal sesuai ketentuan tayangnya, maka akan videonya akan tayang gitu. Namun, jika kalian ngekliknya sekarang ya, terterannya masih kayak dijadwalkan gitu. Nah, untuk yang nonton di Goplay, di aplikasinya langsung, kalian download dulu aplikasinya, baru klik yang watch on aplikasi. Kak, itu kan 4 episode. Emang linknya sama? Iya, teman-teman. Sama, kalian bisa klik aja. Di sini juga udah tertera ya, 18 Desember 2021, jam 8 sampai 29. Jadi, kalian bisa klik linknya itu di 18 Desember jam 8 ya, teman-teman. Kalau kalian klik seperti ini, watch on web, kalian akan diarahkan kepada tayangannya. Kalau mau nonton di aplikasinya gimana? Kalian klik aja open app di atas itu tadi. Kemudian klik izinkan, yang pastinya kalian harus udah download aplikasinya. Nah, akan mutul tampilan seperti ini. Nanti pada saat waktunya tayang, aku bakalan kasih tutorialnya lagi, gimana cara nontonnya, biar teman-teman yang gak paham, jadi tahu gimana cara nontonnya. So, pastikan kalian subscribe channel youtube aku, dan nyalain loncengnya, atau kalian follow akun instagram aku, osawidia underscore, ataupun osawidia.ytb, supaya melihat info-info ter-up to date dari aku. Segini aja video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, sub indo by broth3rmax